Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Jumat Yufaris Kali ini kita masuk ke modul penerapan numerasi di kehidupan sehari-hari Kita masuk daftar materi kebutuhan personal dan pekerjaan Kita lihat video dari kebutuhan personal dan pekerjaan Kemampuan numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk Mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari Wah, tagihan listrik dan air di rumah kita bulan ini naik hampir 50% dari bulan kemarin Berarti akan ada anggaran rumah tangga lainnya yang terpakai untuk membayar kelebihannya Selain itu, sepertinya kita harus berhemat supaya anggaran rumah tangga kita bulan depan tetap stabil Pak, bulan depan proyek kita akan segera dijalankan Menurut Bapak, apakah kita butuh tenaga kerja tambahan supaya target selesainnya proyek kita tepat waktu? Numerasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari Dan kemampuan untuk menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling kita Kemampuan ini ditunjukkan dengan cakap, menggunakan keterampilan matematika secara praktis Untuk memenuhi tuntutan kehidupan, contohnya pada kebutuhan personal dan pekerjaan Keputusan-keputusan pribadi seperti memilih rute perjalanan, menentukan waktu keberangkatan, membeli sesuatu, merencanakan dana yang akan ditabung Membaca data konsumsi listrik dan air dalam rumah tangga untuk pengelolaan yang lebih baik, pasti memerlukan kemampuan numerasi yang cakap Begitupun dengan urusan pekerjaan seperti mengalokasikan sumber daya manusia yang ada Mengestimasi target proyek, menentukan fasilitas untuk karyawan seperti mobil antarjemput Memilih vendor yang lebih menguntungkan untuk kebutuhan kantor, serta mengelola keuangan perusahaan Sekarang, mari kita bahas hubungan numerasi dengan kebutuhan personal Numerasi membantu seseorang dalam penguasaan keterampilan dasar yang diperlukan dalam hidup Kebutuhan personal banyak terkait dengan kegiatan menghitung, membaca data, mengambil kesimpulan, dan menganalisis argumen Numerasi membentuk teknik penalaran pada aktivitas sehari-hari Memahami angka, jarak, pola, waktu, dan berbagai data yang ada di sekitar kita Sesederhana kegiatan menyiapkan makanan untuk keluarga atau berbelanja pun membutuhkan penguasaan numerasi Memangnya, di mana letak numerasinya? Nah, kita perlu membaca data tentang kandungan nutrisi dalam sebuah kemasan makanan Dan menyesuaikan terhadap kebutuhan nutrisi pribadi maupun anggota keluarga Belum lagi, memutuskan untuk membeli bahan makanan yang akan dikonsumsi Juga perlu disesuaikan dengan komposisi pengeluaran pada anggaran rumah tangga Hal lain terkait numerasi adalah apabila kita berencana bepergian, menaiki kereta, atau moda transportasi lainnya Kita harus dapat memperkirakan jarak, rute, dan waktu sehingga bisa datang ke stasiun atau bandara tepat waktu Kini, hanya dengan bermodalkan aplikasi peta daring, kita bisa menganalisa jarak, rute, waktu, dan moda kendaraan ketika akan bepergian Bayangkan jika kita tidak bisa memperkirakan itu semua Maka kita akan berpotensi besar mengalami kerugian karena ketinggalan kereta atau pesawat Bayangkan juga ketika kita tidak membaca informasi perakiran cuaca dengan baik ketika merencanakan perjalanan jauh Bisa jadi rencana bepergian kita meleset dari yang dibayangkan Bahkan, bila kita akan mendaki gunung, namun tidak dapat memperkirakan bekal makanan yang akan dibawa untuk beberapa hari Atau, kita tidak dapat menganalisa makanan apa yang sebaiknya dibawa atau dihindari ketika sedang perjalanan mendaki gunung Wah, akan sangat sulit sekali bukan? Tadi kita sudah membahas kaitan numerasi dengan kebutuhan personal Sekarang, kita akan bahas kaitannya dengan urusan pekerjaan Coba kita bayangkan pekerjaan seorang pilot yang harus mahir menerbangkan pesawat terbang Tak hanya mahir, kemampuan numerasi sangat dibutuhkan untuk hal-hal yang sangat kompleks Misal, mengetahui daya angkat pesawat, daya dorong mesin, hubungan ketinggian, tekanan udara, dan turbulensi Semua ini dibutuhkan agar pilot dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak terjadi musibah kecelakaan Pekerjaan lainnya, yaitu dokter, yang juga membutuhkan kemampuan numerasi Salah satunya untuk menghitung dosis obat bagi pasien Karena harus jeli dihitung miligram per kilogram berat badan dan usia pasien Tak hanya itu, seorang tenaga kesehatan seperti dokter harus dapat membaca data terkini Terkait riset penggunaan obat maupun perkembangan penyakit tertentu Untuk dapat memberikan rekomendasi akurat kepada pasiennya Pedagang pun harus jeli menghitung ongkos produksi dan keuntungannya Seorang pedagang juga harus menganalisa tren penjualan Apalagi di era sosial media dan keterbukaan informasi seperti ini Memanfaatkan peluang tentunya menjadi hal yang harus diperhatikan oleh seorang pedagang Karena dengan membaca peluang dan menganalisa tren penjualan Pedagang akan menjalankan usahanya dengan baik Guru yang setiap hari mengajar murid-muridnya dengan materi yang dibawakan Erat sekali kaitannya dengan numerasi Contohnya, pada pelajaran matematika atau admin perkantoran yang harus mengumpulkan Menyortir dan menyajikan data yang valid tentang kondisi keuangan perusahaan Untuk kemudian data tersebut akan digunakan pihak manajemen perusahaan Untuk mendiskusikan sebuah keputusan Ada juga petani yang harus menghitung kebutuhan pupuk, bibit, debit air, dan proyeksi keuntungan sekali panen Dan nelayan yang harus memperhitungkan ongkos berlayarnya Serta proyeksi keuntungan yang didapatkan dari hasil tangkapannya Akan sulit ya ternyata jika profesi-profesi yang ada di sekitar kita Atau yang sedang kita jalani saat ini tanpa dibarengi dengan keterampilan numerasi Apalagi teknologi yang berkembang pesat membuat permintaan akan keterampilan numerasi Menjadi sangat penting di tempat kerja Ya, kemampuan numerasi diakui sebagai kemampuan kelayakan kerja yang penting Semua pembahasan tadi hanyalah contoh kecil peran numerasi yang terkait dengan kebutuhan personal dan pekerjaan Jadi, seseorang dituntut untuk memiliki kemampuan numerasi Agar dapat memaksimalkan potensi yang ada Dan bukan hanya di atas lembar kertas Ternyata, kemampuan numerasi juga membantu kita pada kebutuhan personal dan pekerjaan Kemampuan numerasi yang baik membantu kita untuk mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupan Karena dengan penguasaan kemampuan numerasi Kita dapat turut berkontribusi pada kemajuan peradaban Latihan pemahaman Profesi apa saja yang perlu menguasai numerasi Guru, pilot, dokter, semua profesi benar Semua profesi benar Cerita reflektif Kegiatan apa yang pernah anda lakukan yang melibatkan kemampuan numerasi Dalam kehidupan sehari-hari Menghitung Jarak rumah Dengan waktu tempoh Sampai lokasi pekerjaan Kita lanjutkan sekarang kehidupan bermasyarakat dan ilmiah Kebutuhan bermasyarakat dan ilmiah Kebutuhan bermasyarakat dan ilmiah Numerasi tidak hadir dalam konteks pelajaran matematika saja Numerasi sejuknya hadir dalam kehidupan sehari-hari Mari kita selami numerasi dalam praktek sehari-hari Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sebagai sumber data Platform digital Sensor-sensor nirkabel Aplikasi daring Hingga gawa yang kita gunakan Data yang berlimpah ini Tidak akan bermakna Kecuali seseorang memiliki numerasi atau literasi numerik Literasi numerik akan memungkinkan ia memberi label Memahami, memaknai Hingga menggunakan data untuk membuat keputusan yang tepat Isu-isu publik seperti pertumbuhan ekonomi Subsidi BBM Reformasi kesehatan Hingga hak asasi manusia Seringkali ditampilkan dalam bentuk data visual Proyeksi statistikal dan kesimpulan berbasis data Perlu kecermatan dan kecerdasan membaca disajian data Agar masyarakat mampu memaknai data yang ditampilkan Tiap anggota masyarakat perlu mampu menelaah isu-isu publik secara ilmiah dan logis Mereka juga mesti mampu menarik hubungan antar fenomena Sehingga dapat membentuk gambaran utuh mengenai realitas yang terjadi dalam masyarakat tersebut Sehingga masyarakat tidak mudah termanipulasi dalam narasi kebohongan yang dibangun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab Bagaimana dengan numerasi untuk memenuhi kebutuhan ilmiah? Nah, tadi kita sudah melihat salah satu contohnya Masih ingat? Latihan pemahaman Siapa anggota masyarakat yang perlu menguasai numerasi? Ilmuwan pelaku bisnis orang tua dengan anak sekolah Semua jawaban benar Jawabannya adalah semua jawaban benar Cerita reflektif Kegiatan apa yang pernah anda lakukan yang melibatkan kemampuan manerasi dalam kehidupan sehari-hari? Menghitung keuntungan penjualan Oke, sekarang kita lanjut kerjakan post-test Mulai kerjakan post-test Numerasi Membantu seseorang Dalam penguasaan keterampilan dasar Yang diperlukan hidup adalah Pengertian dari pentingnya numerasi pada kebutuhan A. Pekerjaan B. Personal C. Ilmiah D. Bermasyarakat D. Bermasyarakat Bagaimana gambaran pentingnya kemampuan numerasi di dunia kerja saat ini? A. Kemampuan numerasi diaku sebagai kemampuan kelayakan kerja yang penting B. Kemampuan numerasi hanya dilihat dari pencapaian kuantitatif di ijazah C. Kemampuan numerasi tidak lagi dianggap penting karena semua sudah ada teknologi D. Kemampuan numerasi tidak lagi banyak digunakan dalam pekerjaan Sebenarnya adalah A. Kemampuan numerasi diaku sebagai kemampuan kelayakan kerja yang penting Bentuk sajian data ilmiah yang biasa ditemui di masyarakat adalah sebagai berikut Kecuali A. Teknik fiksi B. Cerita rakyat C. Artikel ilmiah D. Semua salah Jawabnya adalah B. Cerita rakyat Lanjut Salah satu peran numerasi Untuk memenuhi kebutuhan bermasyarakat adalah A. Memudahkan anggota masyarakat yang menghitung perjalanan untuk berangkat di kantor B. Menghindari hoak atau berita bohong yang beredar di masyarakat C. Membantu anak sekolah meraih prestasi lebih baik D. Semua salah D. Semua salah Jawabnya adalah D. Semua salah Mari kita cek ulang jawabannya Mari kita ulang lagi Demikian tadi Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!